Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat blower yang tentunya kita memanfaatkan dari barang-barang bekas seperti cat tembok, kaleng cat tembok, mesin pompa air, terus potongan pipa PVC, juga drill bekas speaker. Blower ini kita lengkapi dengan potensio pengatur kecepatan supaya kita bisa mengatur sesuai keperluan dan kebutuhan. Sebenarnya sangat cukup mudah membuat alat ini, hanya kita membutuhkan sedikit kreativitas. Untuk kincirnya kita menggunakan 12 potong agar angin yang dihasilkan lebih halus dan stabil. Seperti ini penampakannya, ini adalah bekas dari kipas angin yang kita pasang potongan PVC untuk kita buat menjadi kincir. Cukup bisa menggunakan lem tembak atau bisa menggunakan lem besi, itu sudah sangat cukup kuat menurut saya dan hasilnya sangat memuaskan juga. untuk lubang bautnya kita memanfaatkan yang ada, sebenarnya itu tinggal kita pasang saja kok, dan kita lubangi lubangi kaleng, dan kita lubangi cat kaleng itu sesuai dengan lubang yang ada dan kita pasang baut. kita pasangi juga saklar on off, juga rangkaian dimmer yang sederhana jangan lupa untuk lubang PVC nya kita jahit pakai kawat, tali kawat, lalu kita kasih lem juga agar kuat untuk ukuran kalengnya kita potong sesuai kebutuhan dari kincir atau kipas tersebut untuk lubang inputnya kita kasih sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan komen agar kita menjadi bangsa yang lebih kreatif yang besar semakin besar semakin bagus tapi yang penting jangan sampai melebihi lebih besar dari diameter kincir tersebut oke cukup sangat mudah ya kita cukup menggunakan lem fog, lem tembak, dan juga lem besi agar kuat dan kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan selanjutnya kita pasang dan kita uji coba dan hasilnya sangat sangat memuaskan sekali dan sangat ekonomis tentunya kita coba ya, kita langsung praktek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati